Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? I hope you all in a good condition Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran Ibu berharap kalian seharapan dahulu Lalu jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar Baik, pada minggu lalu kita telah membahas mengenai chapter 7 Dan di chapter tersebut yang akan dipelajari adalah Sudah ibu jelaskan mengenai Kita akan mempelajari tentang mengenalkan orang, hewan, dan benda-benda Untuk membuat mereka menanjol Untuk menunjukkan kebanggaan saya terhadap mereka Untuk mempromosikan mereka Dan untuk mengkritisi mereka Nah, pada minggu lalu Kita sudah bahas sampai halaman Ini sudah ya Sampai halaman Mari kita lihat Dan kalian sudah mengirimkan tugasnya kepada ibu Melalui whatsapp pribadi Nah, kita telah mengerjakan sampai halaman ini Nah, sampai ini juga Sampai halaman 155 Nah, pada minggu ini akan kita lanjut ke halaman 156 Mari kita lihat Apa yang ada di halaman 156 Oke Di sini ada tulisannya We will play the roles of the speakers in the conversation about Simon To make him stand out Kita akan bermain peran sebagai pendetur di percakapan tentang Simon Untuk membuatnya menonjol Nah, apa yang akan ditonjolkan dari si Simon tersebut Mari kita lihat di percakapan ini Maaf ya, ada suara sepeda motor Oke, saya mulai Ini adalah percakapan antara dua orang tentang teman mereka si Simon Baik Halo, saya sedang berada di terminal bus sekarang Tetapi saya tidak dapat menemukan Simon Seperti apa dia? Nah, maksudnya ini ciri-cirinya ya Berarti si yang bertanya pertama Ini dia tidak kenal sama Simon ya Mungkin disuruh jemput mungkin ya Kemudian dijawab sama temannya He is tall He has got a fair skin Dia tinggi Dia memiliki kulit yang cerah Oke Lalu dijawab lagi Many people are tall and have a fair skin here Banyak orang yang tinggi dan kulitnya cerah juga Kemudian ini I he Salah ini anak Ini seharusnya is he Is he wearing jeans? Apakah dia menggunakan Memakai jeans? No He is wearing a uniform Tidak Dia memakai seragam Black pants and blue shirt with long sleeves Celana hitam Dan sebuah kemeja panjang Eh, sebuah kemeja biru dengan lengan panjang Kemudian dijawab lagi I see three people wearing the same uniform Saya melihat tiga orang yang sama Menggunakan seragam yang sama Oke He is a bit fat and chubby Dia sedikit gemuk dan chubby Kalau chubby ini biasanya merujuk ke pipi ya Pipinya chubby He is wearing a black hat Dia memakai topi hitam Oh ya I see him now Ya, sekarang aku melihatnya He is walking toward me Dia berjalan ke arah saya He is carrying a backpack Dia membawa ransel Apakah itu dia I think so Oke See you later Saya rasa iya Oke Sampai bertemu Mungkin si temannya ini disuruh menjemput si Simon ya Nah, disini Berarti yang dikatakan di atas tadi To make Simon stand out Untuk menonjolkan Simon Yaitu ciri-cirinya Supaya dikenali oleh temannya tadi Yang mana ini yang kata-kata yang menonjolkan Disini His doll Oh Belum Belum tertonjol Banyak yang sama His dollnya Banyak yang memiliki ciri-cir yang sama Apa yang lebih menonjol lagi Gitu kan Dia menggunakan seragam Belum Mesti ada juga yang sama Apalagi yang membuat dia lebih menonjol Dia sedikit gemuk dan chubby Dan menggunakan topi hitam Lebih spesifik lagi Itulah yang membuat dia menonjol Sehingga Si kawan yang menjemput tadi Bisa mengenali Si Simon ya Nah, disini ada lagi tambahannya He's carrying a backpack Nah, dia bawa ransel Oke Ya, mungkin itulah dia Jadi setelah disebutkan dia Abit fat and chubby Temannya langsung kenal Baik Mari kita lihat teks selanjutnya Oh Oke We will play the roles of the speakers In the conversation about Sophia To make her stand out Nah Kita akan bermain peran Sebagai penutur Di percakapan tentang Sophia Untuk menonjolkannya Ya Nah, disini juga Mungkin seperti itu Nah, ini ya Which one is Sophia? Yang mana satu kasih Sophia? Yang manakah dia? Nah Coba kita lihat Nanti Di setiap percakapan Untuk menonjolkan ini Mereka itu akan disebutkan Ciri-cirinya Mana yang lebih Sampai dia dikenali Oleh orang yang bertanya tersebut Ya Coba kita lihat Hello I've received the family photo Thank you very much Which one is Sophia? Halo Saya sudah menerima Foto keluarga Terima kasih Yang manakah Sophia? Sorry I don't have the photo with me now Maaf Saya tidak punya fotonya Bersama saya sekarang But this may help Mungkin ini dapat membantu She's tall and thin Dia tinggi dan kurus Ya Beda dia Langsing Langsing itu slim ya I see three girls here Saya melihat Tiga orang gadis Disini And they are All tall and thin Dan mereka semuanya Tinggi dan kurus Is her hair straight and long? Apakah Dia memiliki Rambut lurus Dan panjang In the ponytail In the ponytail Itu di kuncir ya In the ponytail Her hair is curly Rambut Sophia Keriting Usually in plates Biasanya di kuncir Dicocang Kalau disini bilangnya Bahasanya ya Dianyem Di apa Dicocang Kalau orang sini bilang Oke She has a fringe Dan Dia memiliki Pinggiran rambutnya Berarti cocangnya itu Cocang yang di pinggir itu ya Two girls Is wearing Their hair in plates Dua orang gadis Memakai Memakai Cocang di rambutnya They both have a fringe too Mereka berdua Cocang pinggir juga ya Ada pinggiran rambutnya itu Right Sophia standing Not sitting Baiklah Sophia berdiri Tidak duduk She is wearing Yellow nightdress Dia Memakai Baju Tidur Tidur Kuning With a picture of A sleeping baby Dengan Gambar Bayi Yang tertidur Got it Oke Udah dapat Wow That chubby little girl Five years ago Is now A beautiful Slim girl Gadis yang Chubby Gadis kecil yang Chubby Agak Agak gemuk 5 tahun yang lalu Sekarang Jadi Gadis yang langsing Yes She is Ya Itulah dia Jadi disini Ada dua orang yang melakukan percakapan Mengenai seseorang bernama Sophia Nah Yang satu lagi ingin tahu Sophia itu Yang mana di foto tersebut Jadi Teman Bicaranya penutur yang satu lagi Menyatakan Dia ciri-cirinya Yang rambutnya keriting Yang rambutnya di Dicocang Dan Cocang pinggir itu mungkin ya Nah Kemudian Belum dapat juga Yang Ada dua yang dicocang ini Mungkin dua-duanya keriting juga ya kan Kemudian Dikasih tahu lagi ciri-cirinya Dia berdiri Tidak duduk Jadi Segala sesuatu yang lebih menonjol itu Dikasih tahu Dari ciri-cirinya Supaya Orang yang bertanya tadi Bisa Mengidentifikasi yang mana Orang yang ditanyakan tersebut Baiklah Kita lanjut lagi ya Baik Yang ketiga We will play the roles of the speakers In the conversation about Mrs. Herlina To make her stand out Kita akan bermain peran Sebagai penutur Di dalam percakapan tentang Ibu Herlina Untuk menonjolkannya Ini Ibu Herlina ini siapa ya Coba kita lihat di dalam percakapan Is our science teacher Mrs. Herlina here I've never met her Apakah guru science Guru science ini guru ipa Kalau disini ya Apakah guru science kita Ibu Herlina disini Saya tidak pernah bertemu sama sekali dengannya Saya tidak pernah bertemu dengannya gitu ya Yes She's here Ya dia disini But I don't know where she is now Tetapi aku tidak tahu dimana dia sekarang Now she's in batik and black pants Dia memakai batik dan celana hitam But all the ladies here are wearing batik and black pants Tetapi seluruh perempuan disini Memakai batik dan celana hitam You're right Kamu benar Ah there she is Ah itu dia She's the big lady with the glasses Dia wanita yang besar dengan menggunakan kacamata She's sitting on the bench in front of the principal's office Dia duduk di bangku yang di depan kantor kepala sekolah Which one What ladies are big and wearing glasses Yang mana Keduanya menggunakan Keduanya besar dan menggunakan kacamata Is she wearing a scarf Apakah dia memakai sal No she is not Tidak Dia yang membawa No she is not Tidak Bukan dia She's carrying a pink purse Dia membawa dompet berwarna merah muda Alright Come on Let's meet her Baiklah Ayo kita jumpain Ibu itu Itu ya Gitu lah kira-kira Artinya Nah mungkin ini persiakapan ini cocok juga untuk kalian Kenapa begitu saya bilang Mungkin Banyak diantara kalian Belum mengenal Guru bahasa inggrisnya mungkin Guru bahasa indonesianya maybe Guru ipad Cuman tau melalui WA ya nak Kalau ketemu langsung kan belum Persiakapan ini cocok Cocok banget untuk kalian ya Nah Kita sudah membaca Ibu sudah membaca Tiga percakapan Sekaligus Ibu translated into Indonesia Baik Mari kita lihat Apa tugas kamu selanjutnya Baik Di sini Ada perintahnya ya We will put the right punctuation marks To the descriptions of Simon Sofia And Mrs. Herlina To make the text To make the text Meaningful Kita akan Maaf Kita akan meletakkan Tanda baca yang benar Dalam deskripsi Dari Simon Sofia Dan Nyonya Herlina Ibu Herlina Untuk membuat Teks tersebut Menjadi Memiliki arti Lebih Memberarti Gitu ya Karena Teks ini Mari kita lihat Teks yang dibilang itu Baik Di sini kan tidak ada Tanda bacanya Simon is tall He has a fair skin He is wearing Dia lanjut aja Tidak ada titik Tidak ada koma Dan kita tidak tahu Ada tanda tanya Ada Dimana peletakan huruf besar Ya Huruf Kapital Jika permulaan Sebuah teks Itu biasanya Dimulai dengan Huruf kapital Kemudian Nama orang Ya Atau Dihabis titik Terus kalimat baru Dia itu harus huruf besar Nah Tugasmu Adalah Memberikan Panctuation mark Panctuation mark Di sini ya Ini sudah diberikan contoh Yang nomor 1 ini kan Tidak ada Tanda bacanya Nah Di bawahnya Diberikan contoh Yang benar Ini Simonnya huruf besar Baru setelah titik Di sini kan ada kalimat baru Dia huruf besar lagi Oke Jadi Tugasmu Buatlah Yang nomor 2 Dan nomor 3 ini Nah Mana yang salah Tulisannya Yang seharusnya huruf besar Yang seharusnya huruf kecil ya Yang seharusnya kamu letakkan titik Atau koma ya Silahkan Kamu kerjakan Halaman 159 Nah Di Petunjuknya di depan tadi kan To make Him Or her Stand out Itu contoh yang pertama Minggu depan Kita akan membelajar We say good things About our objects Because We are proud of them Or love them Nah Disitu ada 4 ya Untuk menonjolkan Untuk membuktikan kita bangga Pada Barang orang Atau hewan tersebut Kemudian untuk Stand Menonjolkan Bangga Kemudian Mempromosikan Dan yang terakhir itu Untuk mengkritisi Nanti kita lihat ya Di text Text selanjutnya Makanya Saksikan video ibu terus Kemudian Kamu laksanakan tugasmu Ya Tetap semangat Walaupun kita Masih belajar online Dan Kita semua Berdoa Dan berharap Supaya Segera kita bisa Masuk sekolah Dan bertatap muka Ya Kemudian Untuk tugas tambahanmu Adalah Pilih salah satu Text Oh Tidak usah Pilih salah satu Text Ini saja Yang kamu kerjakan Nomor satu Nomor dua Nomor tiga Setelah kamu Beri titik Dan Tanda baca Yang baik Coba Kamu rekam Suara kamu Melalui VoiceNut Di whatsapp Ini Ya Nomor satu Nomor dua Dan nomor tiga Lalu kirim ke ibu Seperti biasa Ya Nah Itulah untuk Pronunciationnya I think That's all For today Saya rasa Cukup Sekian Untuk Hari Ya For this week Untuk minggu ini Kita sampai Di halaman 159 Dulu Dan akan Kita lanjutkan Minggu depan Halaman 160 Dengan Text Yang berbeda Ya Oke Assalamualaikum And Bye Thank you Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.